Rapor 6 pemain asing Persija di Liga 1, sosok ini gagal puaskan Dejak, Dolmubazir pakai sosok ini. Persija Jakarta sudah mengakhiri kompetisi Liga 1 dengan menempati peringkat ke-8. Pencapaian itu ditorehkan Persija Jakarta dengan menyelesaikan 34 pertandingan di Liga 1, ditampilkan para pemain asing di musim ini, apakah sudah membuat supporter Dejak Mania puas? Nyatanya, pemain asing yang didatangkan Persija Jakarta diakini masih belum mampu memuaskan hati supporter Dejak Mania. Hal itu bisa dilihat dari catatan bermain dan juga perkembangan pemain ketika bermain membela Persija Jakarta. Nama pemain asing pertama Persija Jakarta yang banyak mendapatkan kesempatan bermain adalah Ryomatsumura. Pemain berusia 29 tahun asal Jepang ini menorehkan penampilan sebanyak 33 kali main. Ia juga masuk ke dalam squad sebanyak 33 kali dengan menghasilkan 10 gol di Liga 1. 33 kali penampilan yang dilakukan menghasilkan jam bermain selama 2631 menit. Pemain asal Jepang itu menjadi yang terbanyak bermain dan selalu diandalkan Thomas Doll berlagak di lapangan. Ia hanya absen satu pertandingan melawan Madura United di Laga Tandang pada tanggal 13 Agustus tahun 2023. Pemain kedua yang selalu menjadi andalan Thomas Doll di lapangan adalah Maciej Gajos. Musim pertamanya di kompetisi Liga 1 terbilang cukup berat. Di awal kedatangannya di Persija Jakarta, Maciej Gajos sempat mengalami kesulitan adaptasi. Perlahan, pemain berusia 33 tahun itu mampu beradaptasi dengan baik hingga mampu memperbaiki penampilannya. Terbukti, Maciej Gajos berhasil menorehkan penampilan sebanyak 28 kali dari 29 kali dipercaya masuk ke squad di musim ini. Dari 28 kali penampilan Maciej Gajos menorehkan selama 2.161 menit bermain, pemain asing lain yang selalu dipercaya bermain Thomas Doll adalah Ondrej Kudela. Pemain berusia 37 tahun itu terdaftar di squad Persija Jakarta sebanyak 28 kali. Ondrej Kudela juga sudah berhasil mencatatkan 27 kali main dengan menghasilkan jam bermain selama 2.406 menit. Catatan tersebut dilengkapi dengan sumbangan 3 gol di kompetisi Liga 1. Back berpengalaman itu selalu menjadi pilihan utama Thomas Doll dalam mengawal gawang Persija Jakarta. Nama pemain asing lainnya yang mulai dipercaya Thomas Doll di Persija Jakarta adalah Marco Simic. Penyerang berpaspor Kroasia masuk di squad Persija Jakarta sebanyak 27 kali. Marco Simic menorehkan 27 kali pertandingan dengan jam main selama 1.457 menit. Di musim ini, Marco Simic menghasilkan sebanyak 11 gol. Pada awal musim, Marco Simic sedikit mengalami kesulitan dalam mencetak gol. Namun, ketika mendekati akhir, ketajamannya mulai kembali dan mampu menjawab keraguan supporter The Jack Mania. Perlahan gol yang ditunggu Marco Simic datang hingga berhasil menjadi penyelamat tim macan kemayoran. Sosok Oliver Bias merupakan pemain asing yang didatangkan Thomas Doll di Liga musim ini. Pemain berusia 22 tahun itu dipinjam dari Klub Filipina untuk digunakan memenuhi kolta pemain ASEAN bermain di Liga 1. Ia masuk ke dalam squad Persija Jakarta sebanyak 28 kali. Oliver Bias menorehkan sebanyak 25 penampilan bersama Persija Jakarta. Ia juga berhasil menorehkan satu gol selama di Liga 1, catatan kurang mentereng itu membuat Oliver Bias di gadang-gadang tidak akan dipertahankan Persija Jakarta. Tak ada kenangan spesial dari penampilannya di tim kebanggan The Jack Mania tersebut. Nama pemain terakhir yang didatangkan Thomas Doll adalah Gustavo Almeida. Pemain asing berusia 27 tahun ini didatangkan ke Persija Jakarta dengan status pinjaman dari Arema FC. Ketika didatangkan, Gustavo Almeida merupakan predator ganas dan sempat menyandang predikat pencetak gol terbanyak di putaran pertama Liga 1. Namun, penampilannya menurun ketika bergabung ke Persija Jakarta di putaran kedua. Gustavo Almeida lebih banyak mengalami cedera dan absen memperkuat Persija Jakarta. Terbukti, penyerang asal Brazil itu hanya menorehkan tujuh penampilan di Persija Jakarta. Dari tujuh penampilan, Gustavo Almeida hanya mencetak dua gol. Catatan tersebut tentunya tak mampu memuaskan hati The Jack Mania yang menginginkan kehadiran sosok predator ganas.